oke oke kawan-kawan jadi tadi itu saya membuka relay ya ini relay untuk mobil jadi ini sudah bekas kondisinya sudah banyak karatan jadi awalnya fungsi dari lampu utama saya itu ada masalah jadi kadang nyala kadang enggak mau nyala ternyata setelah dibongkar itu ketemu relaynya ditandai dengan kakinya ini ternyata sudah banyak karat lalu sudah saya ganti yang baru dan ini yang lama coba tak bongkar cukup mudah Mas Bro ternyata bongkarnya jadi dimasuk begini awalnya ini terus nanti dicongkel saja dengan menggunakan obeng macam ini kemudian keluarlah makhluk-makhluk yang seperti ini jadi fungsi dari relay itu adalah melanjutkan perintah saklar jadi kalau saklar itu kan enggak mau dia atau enggak kuat dengan beban yang besar jadi kalau beban yang besar itu dilewatkan saklar langsung nanti yang terjadi itu saklarnya cepat rusak atau bisa jadi bisa terbakar kemudian dengan adanya relay ini fungsi saklar itu diwakili jadi ketika nanti saklar diaktifkan maka ini ada kumparan nanti dia ada ketika diaktifkan kumparan ini menjadi magnet lalu menarik ini mas bro ya menarik ini ke sini itu gitu gini ditarik terus sehingga ketika aktif itu maaf kameranya agak kurang fokus jadi ini ada ini terhubung ke sini terus gitu jadi ini ampernya harusnya bisa melewati sini seperti itu mas bro jadi saklar hanya menggerakkan kumparan ini lalu kumparan ini menggerakkan katup ini terus begitu sehingga nyambung nah itulah relay jadi fungsi relay ini adalah gunanya untuk melanjutkan perintah dari saklar diwakili ini setelahnya nah istilah jawanya gitu nabuk nyileh tangan gitu ya karena tangannya sendiri nggak mampu sehingga nyileh tangan nih koncon nih seperti itu mas bro oke demikian mas bro semoga bermanfaat ya videonya ini sudah nggak nggak digunakan ini nanti bahaya oke makasih Assalamualaikum selamat menikmati